Ini nih yang wajib digunakan untuk orang-orang yang suka ngaret kalau janjian. Hihihi, jam tangan yang biasanya menggunakan aluminium atau jenis besi sebagai bahan utamanya, anak muda kota Bandung, Jawa Barat ini menggunakan semen untuk produk anti-mainstream mereka. Iya, semen yang biasa dipakai buat bangunan itu. Hihihi, unik ya? Selain dibuat dari bahan anti-mainstream, semua produk jam tangan ini 100% handmade, alias buatan tangan. Saking eksklusifnya, mereka hanya membuat 20 jam tangan dalam satu bulan. Femmes, meskipun semen dijadikan sebagai bahan baku, jangan berpikir beratnya bisa melebihi jam tangan stainless steel biasanya. Bobot setiap jam hanya sekitar 29 gram, dengan diameter 42 mm, serta ketebalan 12 mm. Faktor penentu untuk bikin jam tangan semen adalah cetakannya, yang dibuat dari silikon rubber. Cetakan ini didesain khusus dan teksturnya lentur. Katanya sih, jam ini disiptakan melalui riset kurang lebih 3 tahun, dengan formula cetakan yang ringan dan seimbang. Campuran semennya juga nggak kaleng-kaleng. Semen dicampur dengan polimer khusus agar nggak mudah pecah dan tahan lama. Campuran ini kemudian diletakkan ke dalam cetakan silikon tadi, Femmes. Proses paling lama menunggu semen menjadi sempurna, biasanya sih butuh waktu sekitar 1 hari 1 malam, Femmes. Biasanya ada bagian yang masih kasar gitu, Femmes. Jadi, harus dihaluskan terlebih dulu ya. Ini nih proses yang paling sulit, membuat bagian-bagian yang sangat kecil dan tipis. Misalnya, putaran mesin maupun dial jam. Atau bagian permukaan yang terdapat angka-angka penunjuk waktu. Kadang suka pecah kalau lagi nggak konsen bikinnya. Makanya, beberapa part mesin harus dibeli langsung dari Jepang karena kualitasnya yang tahan banting. Femmes, ada juga jam tangan dengan bahan batu granit yang punya keunggulan spesial. Setiap batu granit punya tekstur dan motif yang berbeda. Pokoknya nggak ada jam granit yang mirip antara satu dan lainnya. Pengen kan? Bukan cuma kalian aja kok. Jam tangan ini langganan banget dikirim ke Singapur. Karena membutuhkan waktu sekitar 3 hari, harganya juga nggak murah, Femmes. Satu jam tangan ini dibanderol dengan harga 600 hingga jutaan rupiah. Kalau soal perawatannya sih, gampang banget loh. Cukup dengan menggosoknya setiap bulan dijamin. Jam tangannya kembali kinclong deh. He, 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 he. Wee! Terima kasih.